Assalamualaikum semuanya, disini teman-teman pada suka gak sama sayur lompong. Nah berhubung sekarang ini musim penghujan, jadi lompong mulai banyak tumbuh dan banyak dijual di pasar. Nah kata orang tua aku, kalau misalkan lompong yang tumbuh di musim penghujan ini, biasanya dia gak gatal saat dikonsumsi. Beda dengan lompong yang tumbuh pada saat musim kemarau, pasti dia akan gatal saat dikonsumsi. Nah untuk itu, kita langsung aja masak lompong ini tentunya dengan cara yang mudah dan praktis. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya. Langsung saja untuk bahan-bahannya, disini yang pasti ada lompong. Ini aku pakai 2 ikat lompong, udah aku cuci dan udah aku potong-potong, jadinya segini. Nah berikutnya disini untuk bumbunya ada cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, kemudian ada tomat, dan juga disini ada ebi atau rese. Lalu supaya lebih sedap lagi, aku pakai pete, 1 papan pete. Kemudian untuk bumbu lain disini ada kaldu ayam bubuk, garam, dan juga gula jawa. Kita masaknya gulanya pakai gula jawa supaya dia lebih sedap, berbeda dengan kalau misalnya pakai gula pasir. Langsung aja kita mulai, yang pertama kita iris dulu bawang putihnya. Disini sebelum diiris bawang putihnya aku gebrek terlebih dahulu, supaya dia lebih keluar wanginya. Kita iris semua bawang putih yang telah dicuci. Setelah itu dilanjutkan dengan cabai rawitnya. Nah untuk cabai ini sesuai selera teman-teman ya, berhubung disini tuh semuanya suka pedas, jadi aku pakai cabainya emang banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka pedas, bisa dikurangi untuk cabainya. Setelah itu, yang terakhir kita potong-potong tipis-tipis seperti ini untuk bawang merahnya. Kita selesaikan semua bawang merahnya, kemudian kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita siapkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu-bumbu yang tadi. Nah kalau misalnya sudah mendidih, yang pertama kita tumis adalah bawang merahnya. Kita tumis seperti ini sampai dia layu. Selanjutnya setelah bawang merah, kita bisa memasukkan bawang putih serta cabai rawitnya. Lalu kita tumis kembali sampai bumbu-bumbu ini menjadi layu dan aromanya keluar. Nah setelah semuanya layu, kita bisa memasukkan ebi atau rese-nya. Kita masukkan, kemudian kita tumis lagi. Tumis lagi sampai dia wangi lagi. Kita tumis seperti ini. Lalu setelah ebi, bisa selanjutnya kita masukkan untuk petenya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya, ini di-skip aja nggak apa-apa ya teman-teman, nggak wajib. Nah baru setelah itu, kita masukkan lompongnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit lebih dahulu, karena ini banyak banget. Aku pakainya dua ikat lompong. Tapi nanti dia juga akan layu sendiri kok teman-teman. Kita masukkan lagi lompongnya. Semuanya kita masukkan. Kemudian berikutnya kita aduk, kita campur-campurkan dengan bumbunya. Kita aduk perlahan seperti ini aja. Kita aduk sampai semua bumbunya tercampur di sini, karena ini emang kelihatan banyak banget lompongnya. Berikutnya, kita langsung bumbui dengan gula jawa, kemudian garam. Nah kita bumbui dengan dua bumbu ini dulu ya teman-teman. Baru setelah itu, kita aduk semuanya lagi sampai mereka tercampur dengan rata. Nah setelah ini, kita bisa menutup sebentar dengan menggunakan api besar untuk menghindari rasa gatal tadi. Karena kalau misalkan teman-teman takut, masih takut gatal, ini harus dimasak dengan api yang besar, tapi sebentar aja. Jadi kita tutup seperti ini, sampai dia layu aja ya teman-teman. Nah setelah dibuka, dia udah layu seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan tomatnya, kemudian kita aduk-aduk kembali. Baru setelah itu, yang terakhir kita bumbui dengan kaldu ayam bubuk. Kita bumbui secukupnya. Nah kalau misalkan teman-teman gak pakai kaldu ayam bubuk, teman-teman bisa pakai totole atau kaldu jamur. Pokoknya disesuaikan sama teman-teman kalau masak biasanya tuh gimana. Kita aduk-aduk seperti ini lagi, supaya tercampur. Jangan rupa untuk koreksi rasa lagi. Nah kalau misalkan teman-teman itu mau sedikit berkuah, bisa ditambahkan dengan air panas atau air matang. Kemudian jangan lupa dikoreksi rasa lagi. Udah jadi deh, ini tuh sajian yang sederhana, namun favorit banget karena rasanya sangat lezat dan cara masaknya mudah banget. Teman-teman selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu like video ini kalau misalkan teman-teman suka. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!